Dan informasi selanjutnya datang dari sidang lanjutan perceraian Ben Kasyafani dan juga Marsyanda. Dan berikut informasi selengkapnya. Sidang perceraian aktris Marsyanda dan Ben Kasyafani kembali digelar kemarin 26 Agustus 2014 di pengadilan agama Jakarta Pusat. Sayangnya dalam sidang lanjutan tersebut pihak Marsyanda hanya diwakilkan oleh kedua pengacara Marsyanda yaitu Aldila dan Elisa. Tidak ada keterangan pasti alasan Caca absen dari persidangan yang beragendakan mendengar kesaksian dari para saksi yang dihadirkan oleh pihak Caca. Hari ini agendanya pembuktian dari pihak perugian, jadi kita hanya menghadiri undangan dari pengadilan sih gitu. Karena memang agendanya hari ini sebetulnya dari pihak Caca. Jadi hari ini pada intinya belum masukin pokok perkara ya, fakta-fakta yang terungkap itu belum. Jadi baru administrasi. Akte perkawinan sama akte perahiran anak. Saksi ini yang pasti dia melihat, mendengar, mengalami gitu ya. Jadi dia memberikan kualitas yang relevan gitu. Jadi enggak mungkin lah kita kasih saksi di persidangan yang enggak tahu apa-apa. Percuma kan gitu. Jadi saksi ini yang pasti mengenal penggugat, mengenal tergugat. Saksi ini tahu gimana Caca ngerawat anak, dia ibu yang baik gitu. Jadi nanti saksi akan menerangkan itu di bawah sumpah gitu. Kalau Caca enggak hadir itu hak ya mas? Jadi pada dalam persidangan perceraian ini kan memang prinsipal itu boleh hadir, boleh tidak gitu. Sampai sekarang memang Caca memutuskan enggak hadir dulu. Hari ini tadi ditanyakan majelis masih belum ya mas ya? Jadi perkembangannya seperti apa? Seperti apa? Pembuktian itu belum masuk ke pokok materi gitu. Jadi kita benar-benar enggak bisa spekulasi, mengira-ngira, atau jadi gosip. Kalau misalkan memang ada komunikasi dan bentuk komunikasi seperti apa ya itu tadi baik lagi karena itu kebutuhan porsi keluarga. Jadi aku juga enggak bisa banyak share. Prosesnya kita ikutin, berita-berita yang baru-baru, yang sudah lewat, yang akan terjadi, dan nanti yang bakalan muncul lagi. Aku juga lebih banyak mengikuti lewat media. Memang sekarang fokusnya kalau dari aku adalah fokus ya menghadiri undangan persidangan. Memang ada proses yang sudah diperjalani, sudah tergugat. Sama fokus, sama mengurus anak, sama kerja. Jika hal-hal lain atau pihak lain ingin mendapatkan hak asu di bawah umur, ya itu kita kembalikan lagi ke undang-undang. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Kira-kira gitu. Dan bukti itu kan kalau di persidangan, mas, kita enggak bisa rumor, dengar dari si A, si B. Dia harus benar-benar kalau dia punya dalil, dia harus membuktikan. Dia hadirkan. Kalau dia menyatakan sesuatu, dia hadirkan pakai saksi, pakai ahli. Jadi kalau di persidangan, enggak segampang itulah orang ngambil hak asu anak gitu. Kira-kira di bawah umur ya, di bawah umur. Jadi memang sidangnya sudah digelar beberapa kali, tapi memang yang kemarin-kemarin pihak dari band sendiri tidak bisa hadirkan. Jadi diwakilkan. Nah pada saat ini hadir dan sidang ini sendiri beragendakan pembuktian dari pihak Marsyanda. Nah buktinya ini dalam bentuk akte. Kemudian juga pada sidang ini juga dihadirkan dari pihak Marsyanda. Seorang saksi yang dianggap tahu betul duduk perkara dari kedua belah pihak. Berarti masih ada sidang selanjutnya yang harus dihadirkan lagi ya? Pasti.